Pemirsa Heri Wirawan, pemilik yayasan sebuah pesantren di Bandung, Jawa Barat yang juga guru di pesantren itu diduga telah menggauli belasan santriwati yang diasuhnya. Pemerkosaan dilakukan di sejumlah apartemen dan rumahnya yang juga dijadikan tempat penampungan para santri. Di rumah yang terletak di kawasan Jalan Antapani, kota Bandung inilah, Heri Wirawan bersama istrinya tinggal sejak lima tahun lalu. Kini rumah tersebut telah dikosongkan sejak pemiliknya dilaporkan ke polisi dalam kasus perkosaan terhadap 12 anak di bawah umur. Korban perkosaan adalah para santriwati yang menjadi anak didik di pesantren yang didikan Heri Wirawan. Heri mendidikan yayasan dengan dalih memahami ajaran agama untuk menampung dan mendidik anak-anak tak mampu. Namun Heri yang juga menjadi guru di pesantrennya justru memperkosa 12 gadis remaja, bahkan 8 di antaranya hamil. Para tetangganya mengaku tak mengira Heri yang menjadi guru mengaji menjadi predator bagi para santrinya sendiri. Kalau awalnya saya tidak menyangka semasa sekali, soalnya dari awal datang dia orangnya kayak gitu lah, nggak kayak predator gitu. Tidak tahu kemarin saya ada penangkapan gitu aja tuh. Soalnya udah lima tahun kan itu, baru kemarin-kemarin. Heri telah menjalani sidang di pengadilan negeri Bandung dalam kasus pemerkosaan terhadap santrinya yang dilakukan sejak tahun 2016 hingga awal tahun 2021 lalu. Ya, perbuatannya si HW tadi dengan korban-korban. Melahkannya yang sudah melahirkan, dan korban itu sebelahnya menjadi 8. Kemudian juga ada yang masih hamil, saya juga ya, ketiga masih. Selain di rumah yang juga dijadikan asrama, kasus perkosaan dilakukan Heri di sejumlah lokasi, diantaranya di sejumlah apartemen di kota Bandung. Pihak kepolisian mengakui tidak melilis kasus ini karena melibatkan anak-anak di bawah umur. Nah, dari laporan tersebut terungkap ada beberapa yang di bawah umur dilakukan pencabulan sehingga hamil. Memang sengaja Polda Jabat tidak merilis. Tidak menginformasikan. Ini terkait anak-anak di bawah umur. Ya, kami menjaga dalam artian dampak psikologi, dampak sosial dari anak tersebut. Ya, namun kita tetap berkomitmen pada saat itu kita melakukan penyelidikan, penyidikan, dan alhamdulillah kasus tersebut sudah dikatakan P21. Terdakwa Heri Wirawan dituntut hukuman 20 tahun penjara karena kasus ini melibatkan anak-anak dan juga dilakukan oleh tenaga pendidik. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.